Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Hilma Suyana Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Hari ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimana seorang dosen memberikan pembelajaran kepada mahasiswa Bagi saya dosen bukanlah orang yang harus mengatur mengajarkan banyak hal justru memberikan hal-hal positif kepada mahasiswa sehingga mahasiswa bisa menerima hal-hal yang positif juga dengan apa yang sudah kita ajarkan Kebetulan saya sekarang mengajar tentang pengembangan organisasi bagaimana pengembangan organisasi itu adalah suatu proses bagaimana mahasiswa harus mengetahui banyak hal tentang organisasi perusahaan dan bagaimana mereka bisa memahami apa yang ada di dalam sebuah suatu perusahaan Bagi saya pembelajaran itu adalah bagaimana seorang mahasiswa itu bisa memahami apa yang sudah kita ajarkan Nah metode yang saya ajarkan kepada mahasiswa pada saat sekarang ini dengan metode dua arah dari saya sebagai dosen memberikan topik-topik mengenai apa yang akan kita pelajari selama satu semester yaitu 16 kali pertemuan Setiap pertemuan itu saya memberikan yang namanya kuis kuis ini gunanya adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar mereka bisa memahami apa yang akan kita pelajari Contohnya untuk topik pertama saya akan memberikan bahan-bahan apa saja yang menjadi topik pertama ini Kemudian saya minta kepada mahasiswa untuk mempelajari topik itu dan saya beri waktu satu minggu sebelum belajar kemudian topik itu akan dibuatkan presentasi per orang Nah mereka akan presentasi nantinya di depan kelas dan akan memberikan masukan-masukan dalam topik tersebut pertama adalah bagaimana mereka mencari materi itu materi itu saya bebaskan karena mereka bisa mencari materi itu melalui buku kemudian jurnal kemudian apapun itu yang bisa mereka kuasai yang penting topik itu bisa mereka dapat Nah setelah mereka mencari topik-topik tersebut mereka akan mempresentasikan di depan kelas Nah setelah mereka presentasi yang saya nilai adalah bagaimana mereka menguasai materi tersebut kemudian setelah materi disampaikan saya minta kepada teman-temannya untuk bertanya atau ada sesi tanya-jawab Nah disanalah saya ambil nilai bagaimana mereka bisa menguasai bahan tersebut dan teman-temannya yang mendengarkan apakah juga menguasai atau paham dengan materi yang sudah disampaikan temannya Nah disanalah ada pengajaran dua arah antara teman yang berdiri di depan dengan teman yang lainnya Nah disanalah mereka bisa membahas apa saja mengenai topik itu Nah dari sanalah saya bisa menilai bagaimana seorang mahasiswa itu bisa memahami suatu materi Jadi saat mereka mendengar dari temannya kemudian temannya bertanya di mana kendala atau apa yang tidak mereka pahami Nah dari sanalah saya melihat bagaimana mereka menguasai materi tersebut karena yang namanya Gen Z itu kan tidak bisa lagi yang hanya mendengar semua dari dosen tetapi juga mereka harus ada timbal baliknya mereka juga punya pemikiran sendiri pengalaman sendiri tentang sebuah organisasi atau sebuah yang ada dalam sebuah perusahaan Nah begitulah proses pembelajaran yang saya terapkan di mata kuliah saya dan itu alhamdulillah sangat efektif karena saya menelihat dari penguasaan materi yang mereka berikan mereka pahami kemudian bagaimana mereka meluapkan dan sharing tentang materi-materi yang sudah mereka pelajari Nah dari sana kita bisa melihat apakah mahasiswa itu mampu untuk memahami materi tersebut karena kita lihat sekarang ini mahasiswa itu tidak lepas dengan yang namanya gadget Nah saya akan memanfaatkan hal itu mereka saya beri kebebasan untuk mencari materi apa saja yang ada di dalam topik-topik yang kita pelajari satu semester tersebut Dari sana kita bisa melihat bagaimana pengetahuan mereka tentang dunia luar kemudian bagaimana mereka menguasai sebuah materi sehingga mereka bebas berinspirasi mereka bebas memberikan pendapat apa yang menurut mereka bagus mereka harus memberikan contoh dari topik-topik tersebut Nah mereka bisa melihat hal-hal yang berada di sekeliling mereka Nah itu yang kita kaitkan dengan pembelajaran agar mereka paham dengan apa yang kita berikan atau topik-topik yang sudah kita berikan mereka bisa memahami dan mereka bisa mempraktekan di luar sana Jadi kita sebagai dosen tidak bisa lagi hanya menjelaskan menerangkan ya itu mungkin sudah jarang dilakukan sekarang karena Gen Z ini adalah anak-anak yang mereka bebas berinspirasi mereka ingin meluapkan apa menurut mereka ya apa yang terjadi di sekeliling mereka dan itu mereka sesuaikan dengan teori-teori yang kita berikan Jadi pembelajaran ini mungkin untuk kedepannya kita harus melihat juga ya bagaimana mahasiswa yang kita hadapi itu apakah mereka itu bisa menguasai atau bisa menerima pembelajaran yang kita berikan kita tidak bisa lagi memaksakan kehendak kita membuat tugas segala macam ya nah ini akan membuat mereka terkurung dalam suatu ruangan misalnya ya jadi kita sebagai dosen harus melihat apa yang menjadi faktor-faktor yang menunjang mereka bisa memahami pembelajaran yang akan kita ajarkan nah disini kita saya melihat sendiri ya proses-proses itu itu yang akan saya nilai nantinya dan akan menjadi tujuan akhir dari yang namanya ujian tengah semester kemudian ujian akhir semester nah dari sana nilai-nilai yang saya ambil dari proses per hari atau setiap pertemuan yang saya lakukan nah mungkin itu cara saya memberikan pembelajaran kepada mereka agar mereka tidak monoton dengan hanya mendengar ya tetapi juga mereka bisa memberikan atau menerima apa yang kita ajarkan melalui kebebasan-kebebasan yang saya berikan kepada mereka jadi penilaian yang saya berikan itu ada dua belah pihak mereka membahas saya memberikan topik mahasiswa membahas apa yang ada di topik-topik tersebut dan sejauh ini saya melihat kemampuan mahasiswa untuk menerima pembelajaran seperti itu lebih gampang dan tidak membuat mereka terpekan atau terbebani dengan tugas yang berikan karena mereka lebih aktif di dalam kelas karena mereka antusias untuk mendapatkan nilai tetapi juga memahami apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita itu mungkin itu pengalaman dari saya sebagai dosen fakultas ekonomi dan bisnis yaitu sekarang tepatnya saya mengajarkan pengembangan organisasi itulah pengalaman yang bisa saya sharing untuk hari ini semoga apa yang sudah saya berikan bisa bermanfaat untuk orang lain terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih